Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo disini kali ini gue mau review barang yaitu Octagon Diffuser kalian bisa lihat ini gue mau bahas dulu mengenai tasnya ini tasnya terbuat dari kayak kain gitu ya jadi ya lumayan jetainnya rapi terus untuk ini kayak ujungnya nih nah kalian bisa dengar itu kayak dari velcro gitu mempunyai diameter 80 cm guys Octagon itu jadi dia segi 8 nyaris berbentuk lingkaran nah ini langsung aja kita buka disini barangnya seperti ini guys jadi dia bentuknya seperti kayak payung namun kayak tanpa gagang gitu jadi ini coba gue buka dulu gue akan mengkombinasi dengan honeycomb grid, saya bisa lihat muka gue berongga-rongga ciluk bak jadi ini resetting dimana di dalamnya itu ada kayak semacam lapisan warna silver guys, jadi ini untuk memantulkan cahaya di dalamnya nah ini gue coba kembangin dulu nah sampai ganjelan disini guys kalian bisa lihat ini udah menahan guys prinsipnya sih seperti payung namun ini tongkatnya ini gak sampai panjang gini guys dan gak ada pegangannya posisi gue saat ini ini gue udah pakai dua lightning yang pertama gue pakai lightning yang bentuk kotak polos biasa yang ukuran 60 kali sekitar 80 ya kalau gak salah ingat nah terus juga ada satu lagi ini kayak semacam kicker jadi kicker ini gue pakai Ulanziu W49 guys nah jadi gue akan tes yang pertama dengan menggunakan octagon ini yang pertama polos dulu tanpa honeycomb lalu yang kedua gue menggunakan honeycomb grid guys oke yuk kita lihat untuk kualitas hasilnya guys gimana pencahayaannya nah guys kalian bisa lihat ini gue sekarang udah pakai octagon kelihatan ada perbedaan gak mungkin kalau secara kasat mata sih gak terlalu beda ya karena bisa dibilang kan gue ini pakai monitor eksternalnya jadi gak gitu kelihatan banget mungkin gue kalau nanti pakai pas di editing nanti gue bakal kelihatan ya nah ini gue mau pakai lampu sama kayak yang sebelumnya waktu gue mulai tadi gue pakai Philips LED 19W nah sekarang kita pasang yuk guys yuk disini desainnya cukup kasar ini velcro-nya dan dia bisa dibilang dia gak nyambung satu dengan yang lain jadi untuk memudahkan kita untuk memasang di tiap sisi-sisinya untuk gampangnya kita mulai dari yang atas dulu ya nah ini gue udah duduk lagi di kursi panas nah jadi ini sekarang gue udah pakai oktagon jadi oktagon dengan honeycomb grid kalau gue lihat sesaat sih sekilas lumayan kelihatan ya jadi dia memang lebih mengisolasi cahayanya guys jadi bisa dibilang mungkin mungkin ya guys ini sekitar kisaran mata gue ya daerah dari sini gue kesini ini agak agak shadow-nya agak keras jadi disini yang lebih ke fokus guys kalau gue sih pakai sudutnya bisa dibilang sama ya kayak yang posisi gue pakai yang kotak tadi cuman memang dia memang lebih terfokal dan sekitarnya itu bisa dibilang masih cukup cahaya namun ya secukup kontrasi guys jadi gue masangnya sekitar 45 derajat dari sudut pandang gue dan ini ada kicker dan kalian bisa lihat nih kualitasnya nah ini kalian bisa lihat kualitas memakai diffuser kotak dan memakai octagon kalian bisa lihat ini hasilnya kalau menurut kalian gimana guys kalau menurut kalian tayangan tadi itu berguna dan bermanfaat buat kalian jangan lupa kasih like ya dan jangan lupa kasih komen dan dukung gue dengan cara subscribe supaya gue bisa nampilin barang-barang yang menarik lainnya guys oke sampai disini dari gue Koyo and have fun see you bye-bye dadah dadah sub indo by broth3rmax